pengungsi gempa susulan terus bertambah sementara bantuan logistik dan kesehatan belum sepenuhnya terdistribusi secara merata upaya pencarian korban terus dilakukan di tengah gempa susulan dan hingga hari ini jumlah pengungsi gempa tercatat 61 ribu lebih dan diperkirakan terus bertambah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Surha Suharyanto mengatakan ada 14 lokasi pengungsian utama yang tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Cianjur di luar 14 lokasi pengungsian utama terdapat tempat-tempat pengungsian yang diderikan oleh penyintas gempa Nah Angelis Nar, siang ini di ruang dengar Anda sudah terhubung dengan relawan gempa dengan Mas Cahyadi yang berada di Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat Selamat siang Mas Cahyadi Selamat siang Selamat siang Gimana kabarnya di sana Mas? Sudah berapa hari jadi relawan di Desa Cipendawa Mas? Oke, kalau jadi kita posisi berada di belakang Vila Bukit Cipendawa Jadi ini posisinya ada vila-vila mewah, belakang itu ada rumah-rumah perkambungan warga yang berkena dampaknya Jadi meskipun jaraknya sekitar 22 km dari pusat gempa tapi dampaknya memang sampai ke sini dan banyak rumah warga yang juga roboh Jadi ada inisiatif dari warga memiliki lah dan sebagainya yang melihat kondisi seperti ini akhirnya mereka swadaya untuk memberikan bantuan berupa tenda-tenda pengungsian Saat ini kita ada 14 tenda pengungsian yang tersebar di 14 lokasi Oke, ya terlalu Jadi banyak beberapa anak-anak kecil gitu banyak ibu-ibu yang kemarin sebat waktu ada gempa itu yang dipayangkan adalah ketika pertimbar runtuhan kenteng dan lain sebagainya Jadi mereka merasa tidak aman karena masih ada gempa-gempa susulat Jadi maka dibuka posko-posko pengungsian kemudian dapur umum untuk menampung para korban-korban ini Begitu Jadi hingga saat ini bantuan dari pemerintah belum nyampe ya ke sana Mas Masih ini masih bantuannya itu masih dari swadaya Mas Swadaya, betul Jadi kalau pemerintah mungkin fokusnya saat ini masih tertuju ke beberapa yang masih parah di daerah pusat gempa Sedangkan di wilayah-wilayah yang saat ini belum jadi fokus tetap membutuhkan bantuan tapi mungkin agak terlalu lama jika harus menunggu yang dari pemerintah Jadi warga-warga yang mulai disiapkan membantu mereka memendirikan posko-posko sendiri masing-masing Memang sih pemerintah juga mengakui bahwa bantuan logistik dan kesehatan belum sepenuhnya terdistribusi secara merata ya kepada para korban gempa Cianjur Saya berharap warga di desa, di belakang vila bukit Cimpedawa ini juga bersabar Dan ini tadi ada 15 tenda ya Mas Betul, soalnya ini jadi totalnya 19 Oh, ditambah ya Mas ya Betul, ditambah lagi Itu berarti satu tenda ada berapa banyak warga di sana Mas? Satu tenda ditempati antara 50 hingga 60 pengungsi Oh gitu Jadi total kira-kira hampir 800-an ya saat ini yang berada di tenda pengungsian Oh gitu ya Mas ini yang urgen sekali dibutuhkan oleh para korban ini apa Mas sekarang ini? Saat ini karena seperti yang tadi kita dengarkan dari Kepala BMKC Keperkiraan antara 4 hari ke depan jadi mungkin stok makanan beras dan air minum kemasan Oh, jadi air minum Kemudian karena daerah sini juga dingin biasanya orang tidur di dalam rumah Begitu agak hangat tapi ketika tidur di tenda Tadi malam mencapai 16 derajat jadi Selimut dan alas tidur juga diperlukan untuk warga remana anak gitu Obat-obatan juga buat anak-anak gitu kan Keputahan selimut makanan gitu ya kebutuhan pokok sepertinya gitu Dan ada beberapa orang yang di rumah sakit dipulangkan Karena rumah sakitnya juga khawatir akan ada ada ini apa tempat susulan Jadi yang tidak terlalu di pulangkan untuk dirawat di rumah Akhirnya ada yang di pengungsian ada beberapa yang sakit dari rumah sakit pulangkan Oke, mas saya mau tanya ini kerusakan rumah-rumah warga ini seberapa parah mas? Ada beberapa yang memang hancur dindingnya runtuh gitu kan Oke ya Tapi rata-rata kemudian gendengnya pada rontok sehingga cukup membahayakan jika disempatin Oh gitu loh Dan tidak seperti halnya semalam sekitar jam berapa itu Tiba-tiba ada gempa susulan dan kemudian seperti itu masih sering terjadi Jadi saat ini mereka masih bertahan di tempat pengungsian Oke, oke Adakah warga yang mengalami luka berat atau luka ringan atau sedang? Luka ringan ada Oke Kalau luka berat di daerah Jependawa ini untungnya masih aman-aman semuanya Oh masih aman ya Karena ya Yang rumahnya hancur jika tidak ada korban jiwa Oh alhamdulillah Terus selamat berkeluar kan Gitu Nah ini kan mungkin kita kan ini prediksi dari pada BMKG kan sampai 4 hari sama 7 hari ke depan Ini gempa susulan masih ada Walaupun kekuatannya sudah ringan tapi tetap diminta warga waspada Karena memang kondisi tanah di Cianjur itu memang rawan gempa dan lunak seperti itu Nah kalau misalkan apa namanya Bantuan yang sangat dibutuhkan tadi itu sampai kira-kira berapa lama nih bisa warga nih bisa bertahan darurat seperti ini mas? Saat ini yang tersedia di posko di posko kita kemungkinan kemarin berbelanja sekitar 100 tarung beras 50 kg Oh gitu Kita bagi ke 15 lokasi ya Ya masih kalau untuk 2 hari ke depan masih bisa Oke gitu Tapi kita juga memerlukan bantuan Siapa tahu nanti masih diperpanjang karena kita juga tidak tahu kepasian sampai kapan Nanti ketika ada perintah untuk bisa kembali ke rumah baru kita mungkin akan ini Ya ya Tadi mas bilang sangat diurgen saat ini adalah selimut Apa namanya obat-obatan Obat-obatan Terus kemudian beras Air minum Air minum ya Air minum kemasan Oke Adakah di Cipendawa juga mengalami kendala seperti yang dilami oleh daerah lain Dari rekan-rekan saya reporter di lapangan mengatakan bahwa logistik berupa makanan dan minuman banyak Tapi misalkan mie instan dan beras dan lain-lain Tapi kekurangan alat-alat dapur mas Itu dialami juga gak sih di daerah yang mas sekarang ini? Oke Kalau yang berada di sini masing-masing tindak dilengkapi perawatan dapur Mungkin gasnya aja ya kadang yang agak susah nyari Kemudian seperti ini sering hujan Lampu mati Kemudian pembelanjaan di market juga kadang terkendala Dengan adanya tidak bisa tak ambil uang di ATM dan lain sebagainya So far mas Tadi anda menyebut apa lampu di sana masih mati ya mas ya? Ya Ada yang mati Bagaimana nih di malam hari mas? Di 19 tenda pengungsian ini situasinya mas? Di 19 tenda pengungsian sementara masih ada pakai sumber daya listrik Ada sedikit jenset Oke Untuk menerang Tapi ada beberapa aliran listrik yang memang tidak mati total Oh tidak semua ya? Jadi kita sambungkan supaya semua mendapatkan penerangan Akses jalan ke sana tidak terhambat kan mas? Tidak ada kendala kan? Masih bisa Akses tidak terhambat Jadi posisi Cipendawa ini serang lebih ada 5 km Setelah dari arah Gogor setelah istana Cipanat Oh gitu Iya Jadi setelah Cipendawa baru kemarin sempat dibuka tutup Ya ada delan ditutup Tapi kalau untuk menuju ke lokasi Bukit Cipendawa Pasti sampai saat ini masih aman-aman saja Mas Cahyadi dan berapa orang relawan di sana mas? Yang membantu para warga korban gempa ini mas? Relawan intinya mungkin cuma sekitar 7 atau 8 Tapi kalau hanya mengandalkan kita juga tidak bisa Jadi warga lokal kita minta partisipasinya untuk membantu kita Untuk mendistribusikan juga dengan motor Ada beberapa daerah yang meminta kita dilalui dengan mobil Kita bawa dengan motor Jadi kita juga harapkan partisipasi warga untuk bisa membantu Mendistribusikan bantuan-bantuan ini Baik-baik Baik Mas Cahyadi Terima kasih atas waktunya Tetap kami tunggu kabar Anda Semoga bantuan logistik atau kebutuhan-kebutuhan lain yang urgent Segera didatang ya mas ya Semoga juga dari BPPD segera mendata di daerah ini mas Selamat siang mas Jangan kesehatan Salam kami buat warga di sana mas ya Baik Terima kasih ya kan Anda Terima kasih Terima kasih